Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini saya akan memperbaiki televisi Toshiba ya teman-teman Yaitu televisinya itu rusaknya keadaan gambarnya ngedung Nanti kita akan review televisinya Oke teman-teman yang belum subscribe Subscribe ke channel saya Yang sudah terima kasih banyak Like dan share Lanjut Oke teman-teman Jadi ini adalah televisinya Televisi Toshiba ukuran 29 Jadi kerusakannya Itu ngezoom ke bawah ya Ngezoomnya ke bawah Sementara kiri dan kanan kita lihat oke Dan juga disini Coba saya cari dulu Menu Oke nampaknya harus pakai remote ya teman-teman Untuk melihat lebih detailnya Bagaimana ngezoomnya itu ngezoom ke bawah Oke setelah kita pencet menu Hampir separuh tulisan itu melorot ke bawah Dan kita lihat ini pixelnya sangat besar-besar sekali menengendakan bahwa gambar ini sangat zoom sekali ke bawah Oke saya coba kasih input gambar terlebih dahulu Oke nampaknya saya salah pencet TV nya jadi mati Coba kita start dulu teman-teman Oke belum mau juga ini Sudah on Kembali saya kasih gambar dulu ya teman-teman Oke kita lihat disini tulisan trans 7 Gede Tapi kata kiri kanannya masih oke Orangnya sudah hilang ini Muka hanya separuh Oke baiklah langsung saja kita buka televisinya Lanjut Oke selanjutnya Setelah kita buka Jadi panelnya menggunakan Cimei Inolook Driver DC-DC CM501 Dan nampaknya televisi ini sudah dimodifikasi sebelumnya ya teman-teman Menggunakan DC Step Up untuk lampu bike leg Mungkin yang lamanya itu sudah kebakar Jadi disini saya bakalan langsung ke poin kerusakannya ya Kita lihat di kupingannya Kita lepas dulu beberapa skrup disini Untuk langsung menuju pada kupingannya Setelah kita membuka pada skrup Panelnya masih ada di bawah Mika Reflektor ini teman-teman Kita harus buka dulu Untuk membalik pada televisinya Agar nanti mudah untuk mengukur pada test point yang ada di kupingannya Selanjutnya Setelah kita membalik pada televisinya Dengan membuka atau membalik pada Mika Reflektornya Jadi frame depan Sudah kita lepas Jadi ini adalah chip on film Untuk scanning raw Atau biasa kita sebut kupingannya Jadi disini ada beberapa test point Kita lihat test pointnya Sangat halus Kita lihat dulu skemanya Jadi disini saya bakal mengerik dulu pada poinnya Itu nanti kita ukur Tujuannya Poin di kupingan ini dikerik Supaya kita tahu Apa tegangan Yang biasanya Kalau ngezoom seperti itu Ada tegangan 3,3V Yang putus Nanti bakalan saya perlihatkan Di ujung-ujung video Makanya videonya jangan di skip Agar Anda tidak kelewatan Skema yang akan saya berikan Beserta solusinya nanti Jadi disini saya akan Mengerik dulu poin Nanti bakalan Membuat jump run Kita cari dulu disini Untuk Poin 3,3V Karena di sisi kiri dan kanan itu Banyak poin-poin Yang Harus digunakan Untuk mensupply pada IC chipnya Kalau dengan sistem scanning Sebelah gini Semuanya ditanam Di dalam chip itu Baik itu label shifter Dan driver Dan datanya Jadi langsung Menjadi Satu dia Dengan hanya Sebelah saja Untuk sistem Scanning Rauhnya Jadi ini setelah saya Kerik untuk Poin-poinnya Oke disini Setelah saya teliti Coba saya tambah Satu lagi kerikannya Karena Posisi 3,3V Polnya ini Yang lebih dekat Jadi saya bakalan Mengerik Poin yang 3,3V Yang lebih dekat Dari Yang sebelahnya Sementara Yang Wotnya ini Pas Benar Seperti itu Sedikit terbantu Kita dengan adanya Skema-skema Yang kita dapatkan Dari teman-teman Baik itu di Google Share Ataupun di website Ataupun Dari mana saja Bisa kita dapatkan Kalau zaman sekarang Sedikit mudah Di Facebook Sudah banyak Bertaburan Skema-skema Oke kita hidupkan Ini masih Zoom Gambarnya Masih gede Melebar ke bawah Melemreh ke bawah Dan saya disini Akan bakalan Mengukur tegangan Terutama Tegangan Yang biasa Saya Yang kita curigai Yaitu Bagian 3,3V Oke Input 3,3V Ada ya Oke 3,3V Dan Oortnya Nah Oortnya ini Yang Enggak ada Teman-teman Nah ini Biasanya Mungkin karena Jalurnya putus Ya Sehingga Gambarnya menjadi Melorot Karena Kehilangan Asupan Kehilangan Asupan 3,3V Oke disini Saya akan Menyiapkan Jumperan Jelas Karena jalurnya putus Saya akan Memperagakan Memperlihatkan Kepada teman-teman Oke ini Posisi gambar Masih Melorot Saya akan Memperlihatkan Teman-teman Perubahannya Dari Gambar Kita lihat Saya tancapkan 3V Ke 3V Oort Nah Gambarnya yang normal Oke Kita lihat Tulisan sudah terlihat Ini saya lepas lagi Saya sambungkan Kembali Berarti Pix ini Putus Tegangan 3,3V Oortnya Disini Teman-teman Skema Jumperan Yang bakalan Saya Jumper Silahkan Teman-teman Screenshot Jika ini Diperlukan Mungkin suatu saat Akan berguna Tentunya Seolah Bagi teman-teman Yang ketika Menghadapi Kerusakan Yang sama Jadi Solusinya Kita Kasih Tima dulu Di poinnya Dan Bagi teman-teman Pemula Harap Hati-hati Karena Bisa saja Anda mengenai Pada jalur Yang Sebelahnya Kalau bisa Ya Pakai mata Solder Yang lebih Kecil Dari saya Ini Saya yang Gede Dan juga Timanya Yang Yang kecil Ini saya Gede Nah Seperti itu Kita Kasih Daging Tima Dulu Nah Selanjutnya Baru Kita Siapkan Kawat Mail Kalau Bisa Yang Paling Kecil Kebetulan Saya Adanya Yang Ini Saya Solderkan Ke 3,3 Volt Yang Ada Di Sebelah Kiri Bisa Kita Sebut Mungkin In Atau Ada Yang Ada Tegangannya Gitu Kan Kemudian Kita Jumper Ke 3,3 Volt Yang Gak Ada Tegangannya Hati Hati Teman Teman Oke Nah Seperti itu Pastikan Lagi Tidak Terhubung Ke Tetangganya Kalau Gak Kelihat Anda Bisa Menggunakan USB Zoom Ataupun Kaca Pembesar Yang Lain Silahkan Yang Penting Segala Sesuatunya Bisa Terlaksana Nah Seperti ini Jumperan Yang Saya Lakukan Coba Kita Uji Coba Teman Teman Kita Saya Hidupkan Televisinya Dibilang Mudah Ya Mudah Tapi Kalau Bagi Yang Pemula Tentunya Jaya Sulit Juga Ya Oke Phone On Nah Alhamdulillah Gambarnya Langsung Oke Trans Setuju Tidak Gede Lagi Melorot Kebawah Tulisannya Juga Tag Di Bawah Kelihatan Seperti Mode Input Juga Semuanya Kelihatan Cukup Cukup Mudah Teman Teman Tegangan Putus Di Kuping Nya Untuk Tegangan PCC 3,3 Volt Oke Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Teman Teman Tutorial Dari Saya Menemudahan Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Kesulitan Ketika Menghadapi Kasus Yang Sama Untuk Suputnya Jangan Lupa Saya Kembali Subscribe Like Dan Share Comment Terima Kasih Telah Menonton Oke Menu Menunya Juga Sudah Normal Mantap Mungkin Bakalan Saya Rapikan Seperti Kita Membukanya Tadi Hati-hati Karena Ini Cukup Berbeda Frame Jangan Sampai Pecah Lanjut Sampai 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 Terima kasih.